Halo guys, selamat datang di Edufit, education with fit Halo Sofi, Sobat Fitri, dimanapun kalian berada Jadi guys, kali ini aku akan membahas mengenai wawancara Beasiswa Bank Indonesia Jadi saat wawancara itu kalian akan ditanya apa aja sih gitu Tapi sebelumnya aku mau bilang bahwa aku tuh bukan penerima dari Beasiswa Bank Indonesia ini Tapi disini aku kayak udah menyimak banyak banget cerita-cerita Ataupun dari Youtube, ataupun dari orang ya Mengenai Beasiswa Bank Indonesia ini di tahap wawancaranya Jadi kalau kalian mau tau, yuk simak Jadi guys, buat kayak wawancaranya ini Buat tahun ini gak tau apakah secara online atau offline ya Jadi kalau misalnya yang offline itu kayak di kantor dari mungkin kantor cabang Jadi yang ditanya itu, katanya yang ditanya pertama itu kan ini berhubungan dengan CV kalian Lalu motivation letter kalian Jadi yang ditanya itu gak akan jauh beda dengan apa yang kalian tulis di motivation letter Dan buat cara membuat motivation letter itu udah aku sampaikan ke kalian Kalian bisa tonton aja ya guys Jadi yang pertama kalian akan ditanya mengenai personality kalian Atau kayak kehidupan pribadi kalian Mulai dari mungkin keluarga kalian ya Kalian tuh anak keberapa Lalu mungkin latar belakang ekonomi keluarga kalian Karena kan buat Beasiswa Bank Indonesia ini Kalau gak salah bagi kalian yang dari keluarga prasejahtera atau belum sejahtera gitu ya guys Jadi lalu ditanya mengenai motivasi kalian ikut Beasiswa ini apa sih Jadi alasan kalian pengen ikut Beasiswa Bank Indonesia ini seperti apa Kalian jelasin aja gitu Dan pastiin kalian selalu eye contact Jadi liat mata dari orang yang nanya ke kalian Jangan kayak ya liat kemana aja gitu Jadi pastiin eye contactnya Karena itu kan kayak biar nyampe juga Apa sih yang kalian omongin gitu Yang selanjutnya itu mungkin Kayak ditanya mengenai track record kalian Atau rekam jejak kalian Atau disebut juga mungkin pengalaman organisasi kalian Dan itu seperti apa ya Dari saat kuliah gitu Dan mungkin prestasi apa sih yang kalian dapetin Selama kalian ikut organisasi tersebut gitu Yang selanjutnya itu Mungkin akan ditanya juga Ini gak jauh beda juga sih sama pertanyaan Beasiswa-beasiswa pada umumnya ya guys Mungkin Akan ditanya mengenai uang yang kalian dapetin Dari Beasiswa Bank Indonesia ini Akan kalian apain sih Misal untuk kalian beli penunjang kuliah Misal laptop Ataupun bantu orang tua dikit-dikit Ataupun Ya apapun itu Terserah kalian Asal jujur Dan mungkin Jawab dengan bertanggung jawab gitu ya Yang sebenar-benarnya Yang selanjutnya itu Mungkin ditanya lagi Jadi ini guys Hanya gambaran saja Kalau lebih jelasnya juga Kan aku kurang tahu Jadi disini aku hanya membagikan informasi Dari apa yang aku simak Dari banyak banget penjelasan orang Yang sudah menerima beasiswa ini Yang selanjutnya itu Mungkin seberapa besar komitmen kalian terhadap Genbi Jadi kan ada Genbi ya Generasi baru Indonesia Mungkin kalian akan ditanya komitmen kalian nanti Di Genbi ini akan seperti apa Jadi kalian juga harus tahu dong Apa sih Genbi itu ya guys Jadi kalian sebelum wawancara Mungkin harus cari tahu dulu Mengenai Genbi Mengenai Bank Indonesia Jadi Bank Sentral gitu Karena Kayak ada yang ditanya Mengenai soal-soal ke Bank Sentralan guys Jadi Seberapa jauh sih kalian itu Mengenal Genbi Mengenal Bank Indonesia Mengenal Bank Sentral Jadi pastiin kalian tahu ya Kemudian mungkin akan ditanya Kegiatan-kegiatan sosial Apa aja sih yang udah kalian lakukan gitu Dan mungkin tiap wawancara Ataupun tiap orang Pasti akan berbeda juga mungkin ya Yang ditanyanya Jadi ini hanya sebagai gambaran saja Lalu akan ditanya Mengenai kelebihan dan kekurangan kalian Jadi kayak di motivation letter juga Bisa kalian cantumin Dan akan menjadi bahan pertanyaan juga Di wawancara Jadi kelebihan kalian apa sih Tapi harus disertai dengan buktinya Misal prestasi kalian Lalu kekurangan kalian juga Apa contohnya Dan mungkin Bagaimana sih cara kalian dalam Menutupi kekurangan kalian Misal kalian itu males Dan caranya itu Agar kalian gak males apa Misalnya Ya apa gitu ya Atau misalnya kalian itu orangnya pelupa Kalau kalian pelupa Cara buat menutupinya Misalnya kalian selalu membuat jadwal kegiatan Ataupun memakai alarm gitu Yang selanjutnya itu Mungkin potensi apa sih Yang kalian miliki Mungkin tadi keunggulan ya Atau kelebihan kalian Jadi intinya itu Dari CV Dan juga motivation letter Yang kalian buat Intinya kalian harus memahami Apa sih yang kalian tulis Di motivation letter Agar saat wawancara itu Kalian gak bingung gitu ya guys Jadi itu hanya sekedar Gambaran saja Lebih jelasnya Mungkin kalian bisa simak juga Dari video-video yang lainnya Oke guys Jika kalian ada pertanyaan Bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM aku Di instagram Jika kalian suka dengan video Jangan lupa Dan buat klik like Juga subscribe Share ke teman-teman kalian Yang mungkin membutuhkan informasi Dari aku Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a nice day guys Sampai jumpa